Intro Referensinya kita ambil dari perintah Presiden saja. Konon bahkan Pak Jokowi telah bicara masalah ini lebih dari 3 kali. Ini jelas perintah yang sangat clear, tanpa butuh penjelasan lagi. Buka dengan sejujur-jujurnya. Itu sama saja bermakna selesaikan dengan terang benderang. Sejernih-jernihnya yang maksudnya tak ada lagi layer meski tipis sekalipun. Tapi mampukah Kapolri? Menurut Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Hermawan Sulistio, Kapolres Jakarta Selatan itu dinonaktifkan karena sebab adanya dugaan telah membersihkan tempat kejadian peristiwa atau TKP terkait tewasnya Brigadir J. Bila kisah seperti ini saja sudah berani dipublish, mustahil bukan karena sinyal dari pejabat yang lebih tinggi. Seorang kombes yang juga Kapolres dinonaktifkan dengan alasan yang spesifik dan diberitakan tidak mungkin tanpa referensi yang cukup. Artinya ada kemajuan signifikan dari penyelidikan itu. Ketemu lagi di Opinita bersama saya, Rini Budoyo. Tak cukup hanya si kombes disebut, Baradae pun telah dinyatakan sebagai TSK. Meski terkesan buru-buru, itu justru seperti ingin menegaskan arah penyidikan yang kini seolah berbalik. Subjektif kita bicara bahwa polisi seakan mendengar tuntutan publik. Itu terkait penetapan TSK Baradae yang telah diumumkan. Penetapan TSK oleh penyidik berbicara tentang minimal dua alat bukti yang cukup. Dia disangkakan dengan pasal 338 KUHP soal pembunuhan, jumto pasal 55 KUHP dan jumto pasal 56 KUHP. Itu artinya akan ada dan hadir TSK yang lain. TSK dengan peran yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena pasal 338 jumto pasal 55 KUHP bicara tentang bersekongkol. Dan jumto pasal 56 KUHP adalah terkait sebab ikut serta. Artinya, Baradae pada kisah ini bukan sebagai aktor utama. Ada aktor lain yang belum ditetapkan. Jangan tanya siapa dia. Itu kewenangan pihak penyidik. Kita masih diminta untuk bersabar dan rela menunggu. Apakah ini serta-merta berarti akan menuju titik terang? Bila seolah butuh waktu lama, seperti kata Pak Mahfud MD, ini tidak sama dengan kriminal biasa. Ada psikohirarki. Ya, meski lama, saya yakin. Ini memang sedang menuju terang, seperti perintah presiden. Bila masih tidak pun, ketika perkara ini sampai di pengadilan, pasti sidang akan jauh lebih seru dibandingkan dengan sidang kasus cyanida dalam kopi yang membuat Jessica di penjara. Ini akan lebih seru karena penelanjangan akan dilakukan tanpa sungkan. Padahal di sana ada banyak saksi yang tersangkut dan bukti yang terhubung. Dan maka harus hadir sosok berpangkat tinggi itu berikut keluarga yang namanya juga disebut. Sekali lagi, mampukah Kapolri? Ternyata benar adanya. Apa yang dikatakan oleh Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara, Hermawan Sulistio, memang memiliki bobot yang strategis? Alasan bahwa Kapolres Jakarta Selatan yang kemarin dinonaktifkan karena pada dirinya melekat indikasi telah merusak alat bukti atau TKP, tak jauh dari prediksinya. Kini itu memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kabar reskrim Polri Komjen Agus Andrianto terkait 25 personil Polri yang dianggap tidak profesional dan justru telah merusak TKP hingga menghilangkan barang bukti. Dan itu sangat masuk akal dengan jarak waktu 3 hari sejak terjadinya peristiwa disanding dengan hari pengumuman. Bisa terjadi apa saja? Kerusakan TKP yang dihasilkan tak berlebihan bila disebut paripurna. Itu pasti berdampak sangat krusial atas usaha untuk mencari sisi kebenaran sebuah peristiwa pidana. Membayangkan seorang ahli dalam hal cegah-mencegah maling justru melakukan bersih-bersih jejak terhadap rumah yang terindikasi kemalingan pasti hasilnya sempurna. Tak ada lagi jejak tersisa yang dapat dijadikan bukti. Bila masih ada, bisa jadi sudah dalam kondisi yang rusak parah. Itu pasti memang akan mempersulit para penyidik dari Irsus bentukan Kapolri. Namun apapun ceritanya, apresiasi atas kinerja Irsus pantas kita berikan. Itu jelas sebuah usaha yang tidak ringan. Sepertinya tak lama lagi dua laporan terdahulu dengan latar belakang menggunakan data dan bukti lama itu pasti akan disingkirkan. Kini, itu sedang dievaluasi. Dua laporan itu adalah terkait pelecehan seksual dengan pelapor sang istri dan satu sisanya adalah laporan Baradae yang merasa terancam akan dibunuh. Kelak, hanya akan tinggal satu laporan saja yang dianggap kredibel. Laporan polisi yang dilayangkan oleh keluarga Brigadir Nofrian Syah, Yosua Huta Barat atau Brigadir J, terkait dugaan pembunuhan berencana. Bila benar, pada akhirnya, ini hanya akan menuju pada pelanggaran pidana pasal 340 KUHP, pembunuhan dengan rencana. Dan itu seperti tanda akan hadirnya TSK baru. TSK sebagai aktor utama dari perencanaan pembunuhan itu. Sementara, penetapan TSK terhadap Baradae oleh penyidik adalah dengan pasal 338 KUHP soal pembunuhan, jumto pasal 55 KUHP bersekongkol, dan jumto pasal 56 KUHP ikut serta. Terlihat dengan jelas, bahwa penetapan TSK dengan pasal tersebut bukan untuk aktor utama. Dan itu tak sejalan dengan laporan yang sepertinya akan menjadi satu-satunya laporan yang diproses, yang dipakai sebagai landasan oleh keluarga Brigadir J, yakni pembunuhan berencana. Ya, itu seperti aroma masih butuh TSK lain sebagai aktor utama. Mustahil, polisi dengan pangkat terendah adalah juga otak perencanaan bukan? Sepertinya langkah Kapolri meski terkesan lambat, sudah semakin jelas. Dan saat ini sudah ada General FS yang diamankan di tempat khusus. Itu karena yang punya gawe adalah Irsus. Itu juga bermakna telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup. Nanti penyidiklah yang akan menentukan TSK, karena itu adalah ranahnya. Pilihan kata diamankan atau ditahan hanya diksi satu pisau dengan dua mata. Bisa mengiris siapa saja yang salah pegang. Cuitan itu pasti terkait dengan hebohnya berita ditahan dan diamankan. Seperti pinang di belah dua, meski terlihat sama, itu memang barang yang berbeda. Jadi istilah paling tepat masih diamankan? Iya, diamankan, bukan ditahan. Artinya untuk saat ini, menurut subjektivitas penyidik, dia memang layak untuk harus diamankan terlebih dahulu atas potensi dari banyak alasan. Kenapa diksinya diamankan? Kalau faktanya adalah sama-sama dibatasi ruang geraknya. Karena Irsus tugasnya untuk mencari bukti terkait pelanggaran kode etik. Dia tak punya wewenang membuat seseorang menjadi TSK misalnya. Maka, bila diksinya yang dipilih kata ditahan, itu sudah langsung melanggar SOP. Itu membuat kesan bahwa sang jenderal sudah di-TSK-kan oleh Irsus yang tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut. Tapi, dengan mengamankan sosok tersebut di tempat khusus, itu juga memiliki makna sudah ada bukti permulaan yang cukup. Konon, dia sudah dianggap melanggar kode etik. Dan itu pintu masuk yang elegan bagi penyidik melakukan penyelidikannya. Dan maka, dia diamankan. Arahnya sudah sangat jelas. TSK. Terkait pasal yang mana, itu sangat tergantung pada saksi dan bukti yang sudah dikantongi. Di sana, sisi ilmiah dari hasil kerja tim Sus kelak akan memberi kontribusi besar. Itu terkait adanya indikasi telah terjadi kerusakan dahsyat atas TKP. Saksi dan bukti. Ya, pilihan diksi diamankan memang lebih tepat. Meski sama-sama bermakna dibatasi ruang gerak fisiknya, diksi diamankan merujuk pada status hukum melekat pada sosok yang bersangkutan. Meski amat tipis jarak itu, dia belum berstatus TSK. Dan maka, tidak tepatlah bila kata ditahan, dipilih. Dan penyematan status TSK kelak, itu adalah murni wilayah milik penyidik. Kelak bukan mustahil bahwa tempat di mana saat ini dia diamankan, akan sama persis atau tidak berpindah tempat dengan nanti saat dia dinyatakan sebagai TSK. Sangat mungkin dia tetap akan menepati ruangan yang sama. Jadi, gak ada bedanya dong? Ada. Anda yang tetap nekat memilih diksi ditahan, dapat digugat. Dapat dituntut dengan pasal tertentu. Itu makna satu pisau dengan dua mata. Jadi, bukan polisi bermain diksi demi maksud tertentu, kan? Dan benar, bahwa pada hari ini, Irjen Verdi Sambo adalah tersangka. Itu sudah resmi diumumkan oleh Kapolri. Yang dikenakan pada FS adalah pasal 340. Bahkan ancaman hukuman mati pun menantinya. Dan maka itulah kenapa harus Kapolri. Bukan karena jarak dua level pangkat Kapolri lebih tinggi. Tapi karena kasus ini sudah sangat komplikasi. Percayalah, ini pasti akan selesai dengan cara yang pantas. Cara-cara hukum yang memang seharusnya objektif. Begitupun, ini adalah kesempatan emas bagi Kapolri, Bapak Listio Sigit, bahwa Polri di bawah kepemimpinannya memang pantas mengejar makna presisi. Bravo, Kepolisian Republik Indonesia. Bravo, netizen plus 62 yang telah turut serta mengawal peristiwa ini. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penimbaan terhadap Saudara C yang menganggapkan Saudara C meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Terima kasih. Terima kasih.